Puluhan guru besar, pimpinan Universitas dan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, berkumpul di kampus mereka pada kami siang untuk menyampaikan keprihatinan atas kondisi bangsa akhir-akhir ini melalui sebuah petisi. Petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan dibacakan langsung Rektor UII Fatul Wahid. UII mendesak Presiden Jokowi beserta aparatur pemerintah berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. UII Yogyakarta juga menuntut Presiden Jokowi tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Selain itu, UII juga mendorong pejabat yang menjadi capres, cawapres maupun timses untuk segera mundur dari jabatannya. Pihak Universitas Islam Indonesia menegaskan, petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni keprihatinan atas kondisi bangsa pada dua pekan jelang pemilu. Dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024. Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Jadi tidak ada seluan kepada Presiden supaya mundur dulu Pak Tungcuti atau gimana Pak supaya ini berhenti segala problem bantuan? Sisi etika sangat jelas bahwa Presiden berdiri di seluruh anak Indonesia. Tidak boleh memihak, harus menjaga keneutralitas dan lebih penting lagi menjadi contoh semua aparatur negara.